Jodoh si Matukeranjang jilid 21. Ia masih menaruh harapan bahwa Liong Ki yang mencintanya dan dicintanya akan tetap bertaubat dan mengambil jalan yang bersih. Pada keesokan harinya, ketika Mayang seperti biasa menemui Chang Hui dan Chin Neo, ia tidak melihat perubahan pada sikap Chang Hui. Akan tetapi ia melihat bahwa selama beberapa hari ini, Chin Neo nampak lesu dan seperti orang yang selalu melamun, seperti orang yang menderita kesedihan namun ditahan-tahan. Ia tidak mau bertanya apa-apa kepada Chang Hui, karena hal itu tentu akan membuat gadis bangsawan itu terkejut dan malu, apalagi karena gadis itu tidak memperlihatkan suatu kelainan, seolah tidak pernah terjadi apa-apa dengan dirinya. Sebaiknya, ketika Mayang hendak melanjutkan petunjuknya tentang ilmu silat, Chin Neo kelihatan malas, bahkan kemudian gadis ini berpamit dan mengatakan bahwa kepalanya agak pening dan hari itu ia tidak ikut berlatih silat. Kesempatan ini dipergunakan oleh Mayang untuk bertanya tentang Chin Neo, dengan harapan agar ia mendengar sesuatu yang ada hubungannya dengan peristiwa semalam. Adik Hui, kenapakah adik Chin nampak begitu lesu dan bersedih? Apakah terjadi sesuatu yang membuatnya seperti itu mereka duduk mengasuh sehabis berlatih dan Chang Hui menyusut keringatnya sambil memandang wajah Mayang? Ia merasa suka dan sayang kepada gadis peranakan Tibet ini, dan teringatlah ia akan percakapan yang ia lakukan dengan kakaknya, di mana kakaknya itu mengaku bahwa dia kagum dan dapat jatuh cinta kepada gadis Tibet ini. Ia sendiri menyayangkan bahwa Mayang telah menjadi tunangan Liong Ki, perwira yang semalam, terkenang akan peristiwa ini, mendadak saja Chang Hui tersipu dan kedua pipinya berubah merah. Ia sengaja menggosok-gosok mukanya yang terasa panas itu sehingga mukanya menjadi semakin merah segar. Kasihan Nci Chin, akhirnya ia mengeluh, teringat akan nasib Chin Neo yang mengalami patah hati karena cinta setiap. Kenapa ia? Ataukah, hal itu tidak dapat kau ceritakan kepada orang luar seperti aku? Kalau begitu maafkan pertanyaanku tadi, Chang Hui memegah lengan Mayang dan tersenyum dengan manis. Bagiku, engkau bukan orang luar lagi, Mayang. Engkau sudah kuanggap seperti keluarga sendiri. Maka, engkau boleh saja mendengar tentang urusan itu, asal engkau tidak akan menceritakan kepada orang lain, tentu saja, adik Kui. Rahasia keluargamu sama dengan rahasiaku sendiri. Bukankah aku sudah mendapatkan kepercayaan untuk memimbingmu dalam berlatih ilmu silat dan tinggal di istana ini? Kasihan Nci Chin, ia patah hati, Mayang. Ia menjadi korban cinta setiap. Sudah ku ceritakan bahwa ayah dan ibu menghendaki agar kakakku, Chang Sang Koko, berjodoh dengan Nci Hui. Nah, beberapa hari yang lalu, dalam suatu kesempatan ketika mereka dapat bicara empat mata, kakakku itu dengan sejujurnya mengatakan kepada Nci Chin bahwa dia tidak dapat berjodoh dengan Nci Chin karena dia menyayang Nci Chin sebagai adik sendiri. Nah, dapat kau bayangkan betapa susah hatinya, padahal Nci Chin kelihatannya sudah jatuh cinta setengah mati kepada kakakku itu, mendengar ini, Mayang mengerutkan alisnya dan termenung sejenak. Hem, kasihan sekali adik Chin Niu. Sungguh mengherankan, mengapa kakakmu tidak dapat mencintanya? Padahal, adik Chin adalah seorang gadis yang amat baik, cantik jelita, pandai dan baik budi. Pernah ku ceritakan kepadamu bahwa kakakku sudah mencinta gadis lain, Mayang, Hem, kau maksudkan Cia Kui Hang itu. Kenapa masih memikirkannya? Bukankah gadis itu telah menjadi milik orang lain dan tidak membalas cintanya? Apakah selamanya kakakmu akan tetap bertahan dalam cintanya yang sepihak terhadap gadis itu Mayang merasa penasaran karena kasihan kepada Chin Niu? Ku rasa tidak begitu, Mayang. Sebetulnya kakakku itu suka kepada, Chang Hwi mengurungkan niatnya yang ingin membuka rahasia hati kakaknya. Tidak, pikirnya, ia tidak boleh mengatakan bahwa kakaknya mencinta Mayang. Bukankah Mayang sudah ada yang punya? Suka kepada siapa? Adik Kui suka kepada gadis yang memiliki ilmu kepandayan silat tinggi, Hem, dia sendiri tidak suka belajar ilmu eh silat, mungkin karena itulah. Karena dia tidak suka belajar ilmu silat, maka dia ingin melengkapi kekurangan dirinya itu dengan memilih seorang gadis lihai menjadi jodohnya. Akan tetapi tentu saja tidak semua wanita lihai disukainya. Peristiwa yang terjadi beberapa malam yang lalu itu. Ia berhenti pula, ragu-radu apakah peristiwa antara kakaknya dengan Leong Bi itu sebaiknya ia ceritakan kepada Mayang atau tidak. Peristiwa apakah, adik Kui Chang Hwi menarik napas panjang. Sudah terlajur, pikirnya. Mayang, sebelum ku ceritakan, katakan dulu, apakah engkau sayang kepada calon adik iparmu itu Mayang terbelalak heran. Calon adik ipar yang mana bukankah Leong Bi itu adik Leong Ki, tunanganmu baru Mayang teringat bahwa wanita yang tidak disukainya itu menyamar sebagai adik kekasihnya, ah, iya yang kau maksudkan. Hmm, bagaimana, iya? Sayang sih tidak, bahkan aku, terus terang saja, kurang suka akan sikapnya yang genit. Selain itu, ia pun bukan adik iparku. Mayang menghentikan ucapannya, merasa telah kelepasan bicara. Ehaha, bukankah ia adik Leong Ki Mayang mengangguk, bingung sendiri karena hampir saja ia membuka rahasia mereka berdua. Memang benar, adik Hui, akan tetapi aku, aku bukan tunangan Leong Ki. Kami hanya sahabat yang akrab, hem, sahabat akrab yang saling mencinta, bukan sudahlah, adik Hui, aku tidak suka bicara tentang hal itu. Sebetulnya, apa yang hendak kau ceritakan kepadaku? Peristiwa apa yang terjadi beberapa malam yang lalu itu, Chang Hui lalu menceritakan tentang perbuatan Leong Bi yang memikat dan merayu kakaknya. Kulihat jelas sekali Leong Bi merayu kakakku dengan sikap yang amat genit dan menjemukan. Akan tetapi, kakakku tidak suka kepadanya, walaupun ia pandai silat. Nah, sudah kuceritakan padamu, Mayang. Kalau engkau dekat dengan Leong Bi, katakah bahwa jangan lagi ia melakukan hal yang tidak patut seperti itu, diam-diam Mayang terkejut dan marah mendengar ini. Akan tetapi ia tidak merasa heran. Ia tahu bahwa Leong Bi memang genit sekali, akan tetapi tidak disangkanya akan seberani itu, merayu Chang San, putra Tuan Rumah. Sungguh tidak tahu diri, tidak tahu malu. Yang membuat ia merasa heran, bagaimana Leong Bi dapat memiliki seorang sahabat yang seperti itu. Dan teringatlah ia kembali akan peristiwa aneh yang dilihatnya antara Chang Hui dan Leong Bi. Ia tidak ingin membuat Chang Hui malu dengan menanyakan peristiwa itu, akan tetapi ia menjadi semakin curiga. Hatinya merasa tidak enak. Ia harus menyelidiki keadaan Leong Ki klan Leong Bi. Malam itu gelap sekali. Langit tertutup mendung dan tak sebuah pun bintang nampak. Mayang menyelinap di balik pot bunga besar. Biarpun malam gelap, namun istana keluarga Chang dipasangi banyak lampu gantung. Ia melihat bayangan Leong Bi berindap-indap keluar dari kamarnya. Selama beberapa malam ini ia memang melakukan pengintaian, mengintai kamar wanita itu. Tidak terjadi sesuatu selama tiga malam dan malam ini ia melihat Leong Bi menyelingap keluar kamar, sikapnya mencurigakan sekali. Maka ia pun membayangi dari jauh. Kemudian ia ketahui bahwa Leong Bi menuju ke kamar Leong Ki dari belakang. Dengan jantung berdebar Mayang mengintai. Agaknya saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Jerih payahnya selama beberapa malam itu akan membuahkan hasil. Leong Bi mengetuk daun jendela kamar Leong Ki perlahan. Daun pintu dibuka dari dalam dan wanita itu mi loncat masuk seperti seekor kucing. Daun jendela ditutup lagi dan dengan mempergunakan kepandainya, Mayang menghampiri kamar itu tanpa menimbulkan suara, lalu ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Di HWA, kenapa engkau begini lancang masuk kes ini? Bodoh kau, bagaimana kalau ada yang melihatmu Hayek, siapa yang dapat melihatku? Andai kata ada yang melihat pun, apa salahnya aku memasuki kamar kakakku sendiri? Aku kesepian, Ki Leong, aku penasaran dan kecewa karena gagal memikat Chang Kong Cu. Gara-gara adiknya, daging yang sudah berada di bibir, terlepas lagi titik. Hem, bukan hanya engkau yang gagal. Aku pun sudah hampir berhasil menundukkan Chang Hoi, tiba-tiba saja terlepas dan gagal. Nah, itulah. Maka aku kesini untuk menghibur diri, juga menghiburmu agar kita berbesar hati dan dapat berusaha lagi, terdengar wanita itu tertawa-tawa genit. Juga Ki Leong tertawa kecil. Mayang tidak perlu mendengar lebih banyak, juga ia tidak sudi mengintai ke dalam. Ia sudah tahu segalanya. Kiranya Sim Ki Leong bersekongkol dengan Subi HWA. Bukan saja keduanya mempunyai hubungan yang mesum, akan tetapi juga keduanya bersekongkol untuk masing-masing merayu dan menundukkan Chang San dan Chang Hoi. Pemhambaan diri kedua orang itu kepada keluarga Chang tidak jujur, tidak bersih dan mereka mempunyai rencana yang kotor. Agaknya kedua orang itu ingin mencari kedudukan tinggi melalui care yang licik, yaitu ingin menjadi mantu menteri Chang. Dan pemuda yang pernah menjatuhkan hatinya itu, priap pertama dalam hidupnya yang menjatuhkan cintanya, yang ia harapkan akan bertobat, menjadi seorang pendekar dan calon suaminya, agaknya telah kembali ke jalan lama, jalan sesat. Setelah bertemu dengan wanita itu, kekasihnya agaknya telah pulih kembali seperti dahulu, menjadi hamba nafsu yang membuta. Mayang cepat meninggalkan tempat pengintayannya, kembali ke kamarnya dan tak dapat ditahannya lagi, ia menangis. Ia membenamkan mukanya pada bantal dan air matanya bercucuran. Harus diakuinya bahwa ia mencintasin Kiliong dan mengharapkan pemuda itu menjadi suaminya yang baik. Akan tetapi, kini jantungnya seperti ditusuk-tusuk rasanya, dan perasaan cinta yang mendalam itu berubah menjadi kebencian. Kalau cintanya itu diumpamakan sebuah mimpi indah, kini ia terbangun dan melihat kenyataan yang sebaliknya. Selama ini, dengan penuh harapan, cintanya dibangun dan ia bentuk menjadi tempat bunga dari kaca yang indah sekali. Akan tetapi, dalam sekejap matlah, tempat bunga itu hancur berantakan, meninggalkan pecahan-pecahan kaca yang menggores kalbu, mendatangkan luka berdarah yang teramat pedih. Cinta asmara adalah cinta nafsu yang selalu bersyarat dan berpamrih. Cinta seperti ini muncul setelah adanya suatu daya tarik yang menyenangkan, baik itu melalui ketampanan atau kecantikan wajah, kelembutan, keramahan, bahkan dapat. Melalui kedudukan, kemuliaan, kemewahan, atau kepintaran. Ada sesuatu yang ingin diraih dan dinikmati. Kalau pada suatu waktu terjadi sebaliknya, sesuatu yang tidak menyenangkan lagi, bahkan menyusahkan atau mengecewakan, maka cinta seperti ini mungkin saja akan berubah menjadi kebencian. Kita dengan mudah saja bersumpah cinta, sehidup semati, senasib sependeritaan, dan semua itu dapat terjadi selama si dia yang dicinta memenuhi syarat. Sekali saja syarat itu dilenggar, maka cinta berubah menjadi benci, dan kebahagiaan berubah menjadi kesengsaraan. Banyak sudah terjadi peristiwa yang membuktikan betapa fananya cinta itu. Suami istri yang tadinya bersumpah saling cinta akhirnya bercerai setelah setiap hari cepcok. Sahabat yang tadinya saling mencinta dan saling setia akhirnya saling bermusuhan. Orang tua yang tadinya bersumpah mencinta anaknya, akhirnya menyumpahi anak itu. Semua ini terjadi karena syarat cinta itu dilenggar, pamrih dalam bercinta tidak terpenuhi. Terjadi konflik-konflik yang dapat menjalar dan berkembang menjadi konflik antar bangsa dan antar negara. Sumbernya adalah konflik dalam diri pribadi kita masing-masing. Selama hati akal pikiran dikuasai nafsu daya redah, maka si aku semakin menonjol, semakin berkembang kuat. Si aku adalah nafsu yang menguasai hati akal pikiran, si aku adalah keinginan-keinginan. Selama si aku merajalela, maka terjadilah bentrokan-bentrokan antar keinginan, antar kepentingan diri masing-masing dan timbulah pertikaian dan permusuhan. Hanya cinta kasih Tuhan sajalah yang mahal benar dan mahasuci, tidak ada kebalikannya karena tunggal. Hanya kekuasaan Tuhan sajalah yang akan mampu membebaskan batin dari cengkeraman nafsu daya rendah dan mengembalikan nafsu-nafsu ke dalam kedudukannya yang semestinya, yaitu menjadi alat pelengkap kehidupan manusia. Menjadi api, bukan majikan. Kalau sudah begitu, hanya kekuasaan Tuhan yang akan menjadi kemudi, bukan lagi nafsu daya rendah, dan barulah apa yang dinamakan cinta kasih tidak akan mendatangkan sengsara. Dalam kesedihannya, Mayang masih menahan diri. Tidak mungkin ia harus mendatangi Sim Kiliung dan Su Bi Hawaila lalu menegur mereka. Tidak mungkin ia mengamuk karena cemburu. Kalau saja ia tidak ingat akan keluarga Chang, tentu malam itu juga ia meninggalkan tempat itu, meninggalkan Sim Kiliung begitu saja, memutuskan hubungan lahir batin dan mengambil jalan hidupnya sendiri. Akan tetapi, ia mengkhawatirkan keselamatan keluarga Chang. Ia tidak ingin melihat Chang Hui menjadi korban Sim Kiliung, atau Chang San menjadi korban Su Bi Hawa. Ia harus menentang niat buruk mereka. Mereka itu hendak memikat putra-putri pembesar Chang hanya untuk mendapatkan kedudukan tinggi. Dan ia harus mencegah terjadinya hal ini. Sekarang ia mulai menduga bahwa kekuasaan aneh yang membuat ia malam-malam itu rindu kepada Kiliung, juga yang membuat Chang Hui seolah-olah dalam mimpi dan mau saja dirangkul Kiliung, adalah kekuasaan tidak wajar, kekuatan sihir. Buktinya, ketika ia mengerahkan kekuatan batinnya, ia tersadar, demikian pula Chang Hui. Mengingat akan hal ini, ia menjadi semakin penasaran dan marah. Liyong Ki atau Sim Kiliung sudah berani mempergunakan sihir, hal ini membuktikan bahwa pemuda itu kembali mengambil jalan sesat. Sim Kiliung dan Su Bi Hawa yang tidak tahu bahwa rahasia mereka sudah diketahui mayang, malam itu mengadakan pertemuan untuk melepas kerinduan mereka dan juga untuk mengatur siasat. Mereka maklum bahwa siasat mereka memikat Chang San dan Chang Hui mengalami kegagalan. Mereka akan mengulang lagi akan tetapi harus secara halus dan tidak tergesa-gesa, karena kalau sampai terbongkar rahasia mereka, akan gagalah segalanya, bahkan mereka akan terancam malapetaka. Mereka lalu mengatur siasat lain. Untuk memperbesar kepercayaan Menteri Chang kepada mereka. Kepercayaan Menteri itu yang akan menjadi landasan kuat bagi kedudukan mereka. Mayang berpura-pura tidak tahu saja akan hubungan antara Liyong Ki dan Liyong Bi. Ia harus mendapatkan bukti yang lebih kuat untuk membongkar niat buruk mereka, kalau memang benar mereka itu berniat buruk seperti yang diduganya. Tanpa bukti yang nyata, tentu saja ia tidak mampu melakukan sesuatu. Apalagi karena sikap kedua orang itu kepadanya amatlah baik, bahkan lebih ramah daripada biasanya. Juga Liyong Ki selalu bersikap sopan, tidak lagi memperlihatkan sikap merayu seperti biasanya. Tiga hari kemudian, pada suatu malam yang gelap, empat sosok bayangan orang bergerak dengan lincahnya di dalam taman yang luas dari Istana Menteri Changgul Ceng. Sesungguhnya amat mengherankan bagaimana sampai ada empat orang asing dapat memasuki taman itu dari luar, padahal penjagaan di situ cukup ketat. Mereka dapat melompati panar tembok taman dari bagian yang kebetulan tidak terjaga. Juga, kini dengan berindap indap mereka menghampiri bangunan gedung atau istana keluarga Changgul Ceng dan berhasil memasuki gedung meh lalui pintu samping yang ternyata tidak terkunci dalam. Mereka nampaknya sudah hafal akan keadaan di situ, buktinya mereka sambil berindap indap langsung saja menuju ke kamar induk, kamar menteri Chang dan istrinya. Ketika mereka berindap menuju ke kamar itu, tiba-tiba muncul dua orang penjaga yang melakukan perondaan. Seorang membawa lampu teng, yang kedua membawa canang yang kadang dipukulnya lirih. Keduanya membawa golok telanjang. Cepat sekali gerakan dua di antara empat sosok bayangan itu. Mereka melompat keluar dan dua orang peronda itu sudah roboh tertotok, canang dan lampu telah berpindah tangan. Demikian pula golok mereka sehingga mereka berdua itu roboh tanpa mengeluarkan suara gaduh. Agaknya empat orang itu telah mempelajari keadaan di gedung besar itu. Mereka tanpa ragu-ragu menghampiri kamar besar di mana Chang Tai Jin dan istrinya tidur. Akan tetapi ketika mereka menghampiri jendela kamar untuk membongkarnya, tiba-tiba muncul dua orang penjaga. Mereka melihat betapa dua orang penjaga yang meronda telah menggelep tak tak bergerak. Penjahat tanda seru bentak mereka dan dua orang ini sudah menerjang dengan golok mereka. Dua di antara empat orang itu menyambut dengan pedang, sedangkan dua orang lagi membongkar jendela. Suara gaduh itu mengejutkan Menteri Chang Kucing yang sudah membuka daun pintu. Istrinya menjerit dan berteriak-teriak memanggil pengawal. Dua orang yang tadi membongkar jendela ketika melihat Menteri Chang keluar sambil membawa pedang, segera menyerang. Menteri Chang bukanlah seorang ahli pedang. Dia seorang ahli militer, dan biarpun dia tidak pandai sekali berkelahi, namun sebagai seorang menteri yang kadang menjadi seorang panglimat, tentu saja dia bukan orang yang lemah. Segera dia menggerakkan pedang melindungi dirinya, sementara itu, istrinya berteriak-teriak minta tolong. Dua orang penjahat telah merobohkan dua orang penjaga yang tadi menyerbu dan kini mereka membantu dua orang kawan mereka mengeroyok Menteri Chang. Mereka adalah orang-orang yang pandai memainkan golok mereka, dan pembesar itu segera terdesak hebat dan berada dalam keadaan yang amat berbahaya bagi keselamatan nyawanya. Akan tetapi, agaknya teriakan-teriakan istri pembesar itu menarik perhatian dan tiba-tiba munculah Leong Ki dan Leong Bi. Kedua orang ini dengan pedang di tangan menerjang dan dalam waktu singkat saja, empat orang penjahat itu roboh. Mayang juga datang, akan tetapi ketika ia tiba di situ, agak terlambat karena ia terbiasa tidur melepaskan pakaian dan sepatu sehingga tadi harus mengenakan pakaian dan sepatu lebih dulu, juga menyanggul rambutnya yang dibiarkan terlepas dari ikatan, ia melihat empat orang itu telah roboh. Tangkap mereka hidup-hidup ia berseru, akan tetapi seruannya terlambat sudah. Pedang di tangan Leong Ki dan Leong Bi telah menembus jantung mereka, dan empat orang itu tewas seketika. Mayang cepat melompat ke dekat empat orang itu dan memeriksa. Ternyata mereka tidak mungkin dapat ditanya lagi. Ayah kenapa kalian membunuh mereka ia mencela Leong Ki dan Leong Bi. Mereka adalah orang-orang jahat, sudah sepatutnya dibunuh kata Leong Bi. Benar, aku pun tak dapat menahan kemarahanku tadi. Sekarang baru aku ingat bahwa semestinya mereka itu ditanya dulu sebelum dibunuh, kata Leong Ki. Sudahlah, mereka sudah mati dan kalian sungguh telah menyelamatkan nyawa kami, kata Menteri Chang dengan sikap masih tenang saja. Dia sudah terbiasa menghadapi ancaman dan bahaya, maka peristiwa yang hampir mencelakainya tadi dihadapi sebagai hal biasa saja. Istrinya juga keluar kamar dan wajah Nyo-nya bangsawan itu agak pucat. Kemudian muncul pula Chang Hui dan Teng Chin Nyo dan kedua orang gadis ini pun telah membawa sebatang pedang. Ketika mereka melihat Menteri Chang dan istrinya selamat dan empat orang penjahat terbunuh, legalah hati mereka dan Chang Hui merangkul ibunya. Chang San muncul dan pemuda itu segera berkata, dengan sikap sungguh-sungguh kepada ayahnya. Ayah, peristiwa ini membuktikan bahwa pihak yang memusuhi ayah mulai berani mengirim pembunuh untuk menyerang kita. Maka, sudah seyogianya kalau ayah memperketat dan memperkuat penjagaan. Kalau kebetulan, kedua kakak beradik Liong hadir, tentu saja keamanan ayah terjamin. Akan tetapi tidak mungkin mereka menjaga keselamatan ayah siang malam, Menteri Chang mengangguk, lalu memerintahkan penjaga untuk menyingkirkan mayat empat orang penjahat dan dua orang penjaga, memerintahkan komandan jaga untuk melapor kepada Panglima Pasukan Keamanan agar diselidiki siapa adanya empat orang penjahat itu. Kemudian, dia menyuruh Chang Hui dan Chin Nimar menemani istrinya di dalam kamar, dan dia sendiri mengajak Liong Ki, Liong Bi Klan Mayang untuk bercakap-cakap di ruangan dalam. Setelah mereka berempat duduk berhadapan terhalang meja besar, kembali Menteri Chang memuji dua orang pembantunya dan berterima kasih atas pertolongan mereka ketika tadi dia terdesak dan terancam. Liong Ki segera memberi hormat kepada Menteri Chang. Harap paduka tidak berpendapat demikian, Tai Jin. Sudah menjadi tugas kewajiban kami berdua untuk melindungi keluarga Tai Jin dari ancaman bahaya yang datang dari manapun juga. Kami hanya merasa bersyukur bahwa kami tidak sampai terlambat, Tai Jin telah melimpahkan kebaikan kepada kami, sudi menerima kami. Karena itu, kami selalu siap untuk membela Tai Jin, dengan taruhan nyawa sekalipun, kata pula Liong Ki dengan suara dan wajah sungguh-sungguh. Chang Tai Jin mengangguk-angguk. Bagus, tidak percuma kami menerima kalian sebagai pengawal keluarga, mayang sejak tadi hanya diam saja. Ia pun bersyukur bahwa pembesar bijaksana itu dapat diselamatkan, dan pembelaan Liong Ki dan Liong Li sedikit banyak telah mengurangi rasa tidak senangnya kepada mereka. Mereka itu terbukti setia, dan siapa tahu, mungkin mereka berdua merayu putra-putri menteri Chang bukan dengan niat buruk. Melainkan karena jatuh hati. Yang membuat ia tidak puas adalah dibunuhnya empat orang calon pembunuh itu sehingga tidak dapat diselidiki, siapa yang menyuruh mereka itu menyerbu. Sayang kita tidak dapat mengetahui siapa orangnya yang telah menyuruh empat orang pembunuh itu, Tai Jin, kata mayang. Kalau mereka tidak dibunuh dan dapat ditangkap hidup-hidup, tentu mereka akan dapat membuat pengakuan dan kita dapat menangkap dalangnya. Mendengar ini Liong Ki dan Liong di saling lirik lalu Liong Kai berkata, Adik mayang benar sekali. Kami juga merasa menyesal mengapa kami tidak ingat akan hal itu. Kami terlalu terburu nafsu sehingga lupa dan telah membunuh mereka, siapa yang tidak marah melihat para penjahat itu nyaris membunuh Tai Jin. Kami terlalu marah pada saat itu, sambung Liong Bi. Chang Tai Jin mengelus jenggotnya dan mengangguk-angguk. Hal itu sudah terjadi dan tidak ada gunanya disesalkan. Andai kata mereka tertawan hidup-hidup, belum tentu mereka mau mengaku. Musuh kami terlalu banyak, dan kami kira mereka adalah kaki tangan para pemerontak. Mulai sekarang, pasukan pengawal harus dipersiapkan untuk membantu kalian. Akanku panggil kembali Coa Chiang Kun agar dia mengatur pasukan pengawal sehingga tidak ada lagi pengacau yang dapat menyelingap masuk tanpa diketahui. Sejak peristiwa malam itu, Menteri Chang Kucheng semakin percaya kepada kakak beradik Liong Bi dan Liong Bi, dan tentu saja kedua orang ini merasa senang. Memang inilah tujuan mereka. Liong Bi yang mengatur siasat itu. Ia menghubungi Pek Lian Kau, mengatakan bahwa ia dapat memberi jalan kepada beberapa orang Pek Lian Kau untuk masuk ke dalam ruang gedung Menteri Chang Kucheng. Tentu saja pihak Pek Lian Kau gembira mendengar ini karena mereka tahu bahwa Menteri Chang merupakan seorang di antara dua Menteri Setia yang pandai dan menjadi tulang punggung Kerajaan Beng. Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman dan cerdik. Merasa bahwa dengan peristiwa itu mereka telah maju beberapa langkah dan kedudukan mereka menjadi semakin kokoh dan baik. Mereka tidak mau membuat banyak ulah yang mungkin membahayakan kedudukan mereka. Usaha mereka mendekati Chang San dan Chang Hoi untuk sementara mereka tunda. Kalau kepercayaan keluarga Chang semakin menebal, tentu akan semakin mudah bagi mereka untuk mencapai sasaran itu. Karena sikap mereka itu, Mayang juga terkecoh. Ia tidak lagi melihat dua orang itu merayu putra-putri Menteri Chang. Sikap mereka baik dan sopan, dan ramah terhadap dirinya. Dari Chang Hoi ia mendengar bahwa kini kedua orang itu sama sekali tidak pernah lagi mengganggu, bersikap sopan dan baik. Akan tetapi sungguh aneh, luka di hati Mayang agaknya tidak dapat sembuh sama sekali. Rasa cintanya terhadap Sim Kiliong sudah membuyar karena ia merasakan benar bahwa ada suatu rahasia yang busuk di antara Sim Kiliong dan Su Bi Hwai yang kini menyamar sebagai kakak beradik itu. Biarpun kini kedua orang itu bersikap sopan dan baik terhadap Chang San dan Chang Hui, namun ia hampir yakin bahwa mereka itu pernah merayu putra dan putri Chang itu dengan care yang tidak wajar. Rono Lodewe, KZ Tono O ada kehidupan di perutnya. Perutnya berkeruyuk di luar kehendaknya. Perut itu hidup dan kini memberi syarat minta diisi. Bukan hanya mendengarkan suara berkeruyuk, akan tetapi juga terasa hampa dan pedih. Lapar. Dalam keadaan seperti itu, yang dibutuhkan hanyalah makanan pengisi perut. Makanan apa saja, asalkan dapat memenuhi tuntutan perut lapar. Bukan lagi tuntutan nafsu selera mulut yang ingin makan enak. Hei hei memasuki hutan yang nampak liar dan gelap itu. Hutan selebat itu tentu dihuni binatang yang dapat dimakan dagingnya, atau mungkin saja tumbuh pohon buah. Pendeknya, daging binatang atau buah apa saja yang dapat dimakan. Dia amat memerlukannya saat itu. Akan tetapi tidak ada pohon buah di tempat itu. Yang ada hanyalah pohon-pohon liar yang besar, mungkin sudah ratusan tahun umurnya. Dia harus mencari binatang hutan yang dagingnya enak dimakan. Kalau ada kelinci atau kijang. Dia tidak mau makan daging kera atau babi hutan, belum pernah dia memakannya dan rasanya tidak tega untuk makan daging kera, dan ia merasa jijik makan daging babi hutan yang nampaknya demikian kotor. Sejak kemarin dia melakukan perjalanan di daerah Tandus, tidak bertemu dusun dan sudah sehari semalam dia tidak makan. Perutnya yang lapar membuat tubuhnya agak gemetar. Tiba-tiba dia mendengar suara auman yang menggetarkan bumi. Auman harimau. Pernah dia makan daging harimau. Lumayan juga. Seperti daging domba, panas, hanya lebih kasar. Kalau tidak ada pilihan lain, daging harimau pun akan diterima dengan senang oleh perutnya. Daging harimau bakar, dia masih menyimpan bawang kering dan garam. Jakunya sudah naik turun ketika dia membayangkan daging harimau yang dipanggang kemarahan. Cepat dah menyelinap, menuju ke arah suara auman harimau. Kini, suara itu menjadi semakin rioh dan ternyata bukan suara seekor harimau saja yang mengaum, melainkan ada beberapa ekor harimau dan dua di antaranya menggereng, disusul gerengen harimau lain sehingga menjadi ramai sekali. Hei hei cepat menghampiri tempat itu dan dia bersembunyi sambil mengintai dengan hati tertarik sekali. Seekor harimau yang berbulu hitam sedang berkelahi melawan dua ekor harimau biasa. Dua ekor harimau yang mengeroyuknya itu bertubuh lebih besar, akan tetapi harimau hitam itu tangkas bukan main. Gerakannya amat cepat, gesit dan dari otot-otot yang Kekar melingkari tubuh di bawah kulit itu dapat diketahui bahwa harimau hitam ini selain tangkas juga amat kuat. Hei hei yang menjadi penonton, kagum bukan main. Harimau hitam jantan itu sungguh perkasa. Di tempat itu terdapat pula dua ekor harimau betina yang masih muda. Mereka pun agaknya menjadi penonton dan sesekali mengeluarkan gerengen. Seperti telah diduga oleh hei hei, perkelahian itu tidak berlangsung lama. Segera dua ekor harimau biasa itu melarikan diri dengan luka-luka berdarah. Dan kini, harimau hitam menghampiri dua ekor harimau betina, harimau berbulu biasa seperti dua ekor harimau jantan yang tadi melarikan diri. Dua ekor harimau betina ini menggereng dan nampak tidak senang, akan tetapi ketika harimau hitam mengeluarkan auman dan memperlihatkan gigi bercaling yang runcing tajam, dua ekor harimau betina itu nampak ketakutan dan mereka pun tidak melawan ketika harimau jantan hitam itu membelai-belai dan menumpahkan berahinya. Hei hei tertegur dan dia pun teringat kepada mendiang ayah kandungnya, si kumbang merah. Harimau hitam ini agaknya memiliki watak yang mirip mendiang ayahnya itu. Gila betina dan mempergunakan kekerasan untuk merampas harimau betina dari harimau lain, dan memaksakan kehendak dan berahinya. Dia masih terpesona melihat lagak harimau jantan hitam itu. Binatang itu memaksa dua ekor harimau betina, memperkosa mereka bergantian dan agaknya binatang itu memiliki kekuatan yang tidak wajar. Dia tak mengenal lelah. Menyaksikan peristiwa yang selama hidupnya belum pernah dilihatnya itu, hei hei tertarik sekali sampai dia lupakan rasa lapar di perutnya. Akhirnya, harimau jantan yang berbulu kehitaman itu tidak lagi menggenggu dua ekor korbannya, dan dengan langkah gontai yang menambah kegagahannya, harimau itu menuju ke bawah pohon besar, kedua kaki depan. Mencakar-cakar tanah menggali tanaman seperti ubi. Dan dimakannya ubi itu dengan lahapnya. Hei hei makin heran. Ketika harimau itu makan ubi, mulutnya menjadi merah seperti berlepotan darah. Harimau itu menghabiskan beberapa butir ubi merah, kemudian terjadilah hal yang membuat hei hei mengerutkan alisnya. Harimau jantan hitam itu kembali menggenggu dua ekor harimau betina yang nampaknya sudah kelelahan. Dua ekor harimau betina itu melakukan perlawanan, akan tetapi mereka menerima cakaran dan gigitan yang membuat mereka luka-luka. Melihat ini, hei hei tak dapat menahan kemarahannya. Dia seperti miliar penjahat cabul memperkosa dua orang wanita dan menyiksa mereka. Dengan geram dia pun melompat keluar dari balik semak tak melukar. Melihat ada orang meloncat keluar, harimau itu menghentikan gengguannya kepada dua ekor korbannya dan dia pun mengaum dengan nyaring, menggetarkan bumi sambil berindap-indap menghampiri hei hei. Setelah tiba di depan hei hei dalam jarak 4 meter, harimau itu berhenti, mendekam dan matanya seperti mencorong mengamati hei hei. Pemuda ini pun tidak mau kalah, memandang harimau itu dan sejenak manusia dan harimau bertatap pandang mata. Bagaimanapun juga, harimau itu akhirnya mengejapkan matu dan nampak gelisah, lalu bangkit berdiri, keempat kakainya menegang, semua ototnya menggetar dan harimau itu mengaum lagi dua kali. Hei hei sudah siap siaga, maklum bahwa harimau itu tentu akan segera menyerangnya. Dia es sudah membuat perhitungan dan mengukur jarak antara tempat itu dengan sebongkah batu besar yang berada di sebelah kirinya. Harimau hitam itu kini menggereng dan segera tubuhnya meluncur ke atas dan depan, menubruk ke arah hei hei. Gerakannya cepat sekali dan semua suara dan sikapnya demikian mendatangkan rasa gentar karena dahsyat dan berwibawa. Namun, gerakan itu tidak terlalu cepat bagi hei hei. Binatang kejam dan jahat bentak hei hei dan ketika tubuh binatang itu hampir menerkamnya, tiba-tiba saja dia membuat gerakan ke depan bawah, menyelinap dan mengelak sehingga tubuh harimau itu meluncur lewat. Dia sudah membalik dan menangkap ekor harimau yang panjang itu dengan kedua tangannya. Kemudian, tanpa membuang waktu lagi, hei hei mengayun tubuh harimau itu. Harimau yang dipegang ekornya dan diayun-ayun, tidak mendapat kesempatan untuk membalik dan mencakar kedua tangan yang menangkap ekornya, bahkan kini dengan ayunan kuat, tubuh harimau itu meluncur ke arah batu besar. Prak harimau itu tidak sempat mengaum lagi karena kepalanya sudah pecah ketika dengan amat kuatnya kepala itu dihantamkan ke batu besar. Binatang itu mati seketika. Ketika hei hei menengok ke arah dua ekor harimau betina tadi, dia tersenyum. Dua ekor harimau itu melarikan diri, seperti dua orang wanita yang baru saja terbebas dari cengkeraman seorang JHW Acat, penjahat cabul. Dia pun cepat membuat api unggun, memanggang daging harmau jantan hitam setelah membubuinya dengan garam dan bawang kering. Baunya sedap bukan main setelah daging yang dibumbui itu terpanggang api. Ketika dia mulai makan daging panggang yang masih panas itu, dia menyayangkan bahwa di situ tidak ada nasi. Dan teringatlah dia akan ubi merah yang tadi dimakan harimau. Dia pun menghampiri tempat itu dan dilihatnya tanaman semacam ubi jalar dan ketika dia mencabutnya, dia mendapatkan dua butir ubi yang kulitnya kemerahan. Dia mengupasnya dan nampak daging ubi yang merah sekali, merah darah. Pantas saja ketika tadi makan ubi itu, mulut harimau hitam menjadi merah seperti berlepotan darah. Dia mencoba makan ubi itu. Enak, manis dan sedap. Dia pun makan ubi merah yang manis itu dengan daging harimau, sampai kenyang sekali. Perut yang kenyang, tubuh yang lelah, bersilirkan angin yang sejuk, membuat hei-hei mengantuk. Dia bersandar pada batang pohon dan hampir teridur. Ketika dia teringat kepada hariamu harimau tadi, dia segera meloncat naik ke atas pohon. Berbahaya tidur di tempat yang banyak harimaunya itu. Dan tak lama kemudian dia pun sudah tertidur nyenyak di atas pohon. Dia sudah sering dalam perjalanan dan petualangannya tidur di atas pohon. Matahari sudah condong ke barat ketika hei-hei mengejak-ejakkan matanya, lalu terbangun. Dia mimpi terjebak musuh berada dalam ruangan yang terkurung api. Ketika dia terbangun, dia masih merasakan hawa yang luar biasa panasnya dan semua pakaiannya basah karena keringat. Dia lalu meloncat turun dari atas pohon. Tubuhnya terasa ringan, dan juga kuat, akan tetapi panasnya bukan main seolah ada api besar bernyala di dalam perut dan dadanya. Hei-hei juga merasakan rangsangan berahi yang kuat dan dia merasa khawatir sekali. Tahulah bahwa keadaannya ini tidak wajar dan dia pun teringat akan apa yang dimakannya tadi. Daging harimau jantan bulu kehitaman dan ubi merah darah. Itulah agaknya yang menjadi sebab keadaannya ini. Dia pun cepat duduk bersila dan mengerahkan tenaga dalamnya. Setelah mengatur pernafasan dan menghimpun hawa jernih, akhirnya dapat dia meredakan gelora dalam tubuhnya. Namun api itu tidak padam, hanya kini menyala kecil di sebelah dalam. Tahulah dia bahwa daging harimau hitam dan ubi merah itu mengandung daya rangsangan berahi yang amat kuat. Kini mengerti dia mengapa watak harimau jantan hitam itu seperti tadi. Tentu karena binatang itu biasa makan ubi merah, maka harimau itu memiliki geirah yang amat besar, juga agaknya makanan itu mendatangkan tenaga yang hebat pula. Dia harus mencari sebuah dusun sebelum malam tiba. Biarpun dia dapat saja melewatkan malam di hutan, tidur di atas pohon, namun akan lebih nyaman kalau dia bisa bermalam di dalam sebuah rumah, walau hanya rumah pondok kecil sederhana milik orang dusun. Dia mencari sebatang pohon yang paling tinggi, meloncat dan memanjat pohon itu sampai ke puncaknya dan dari tempat tinggi itu dia memandang ke sekeliling. Matahari sudah condong ke barat, senja telah mendatang dan pemandangan dari pohon tinggi itu amatlah indahnya. Kiranya hutan itu berada di lareng bukit dan di sebelah bawah lareng bukit itu nampak sebuah dusun, yang nampak hanya genteng-genteng rumahnya. Penglihatan ini mendatangkan kegembiraan di hati hehehe. Genteng rumah itu seperti melambai-lambai. Segera dia turun dari pohon dan berlari cepat keluar dari hutan itu, menuju ke arah dusun yang tadi dilihatnya. Setelah tiba di luar dusun, cuaca menjadi lebih terang dan pemandangan senja itu amatlah indahnya. Seolah-olah seng matahari yang akan mengundurkan diri malam itu, sebelum menghilang, lebih dahulu memancarkan cahayanya lebih gemilang walaupun lembut. Hehehe berhenti sejenak menikmati pemandangan indah itu. Kini dari luar hutan itu dia dapat melihat dusun tadi, dan nampak pula sebuah sungai yang berkelok-kelok di luar dusun, airnya berkilauan tertimpa sinar senja. Dia pun cepat menuruni lereng itu menuju ke dusun. Ketika dia tiba di dekat anak sungai yang berbatu-batu dan berpasir sehingga airnya amatlah jernihnya, tiba-tiba dia berhenti lagi. Sekali ini bukan untuk menikmati penglihatan indah, melainkan karena mendengar suara yang amat dikenalnya dan amat disenanginya. Suara gadis-gadis bercanda dan tertawa-tawa, suara air yang mereka permainkan dengan menampar permukaan sungai. Entah mengapa, suara wanita yang merdu, suara mereka tertawa dan bergurau, telah menyenangkan hati hehehe dan dia pun segera menuju ke arah suara. Terima kasih telah menonton!